Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih tugas utama dari dosen. Nah, ini saya berpacu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, kebanyakan dari kita hanya tahu bahwa dosen itu tugasnya mengajar. Padahal banyak tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh dosen seperti penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu acuan regulasi yang bisa kita lihat untuk menganalisis bagaimana kedudukan dosen dan juga hak dan kewajiban dari seorang dosen. Pertama, tentunya kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya pengertian dari dosen menurut pada regulasi ini. Yang pertama, dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan. Tugas utamanya adalah mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah sangat jelas bahwa tiga poin dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen juga harus mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, seorang dosen mengapa disebut profesional? Karena pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai seseorang yang profesional, berdasarkan pada pengertian ini, maka tentunya dia harus memiliki skill tertentu dalam hal salah satunya adalah kecakapan yang mumpuni agar mampu memenuhi standar mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, kita berpacu pada pengertian, biasanya seorang dosen melekat dengan istilah sertifikat pendidik. Dia harus melaluinya ini sebagai bentuk bukti formal terhadap pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga yang profesional. Sehingga biasanya dalam nijam waktu 2 tahun, dosen harus mengajukan sebagai untuk mendapatkan sertifikat pendidikan dan harus selalu seleksi dengan berbagai persyaratan yang ada. Nanti akan saya tampilkan bagaimana sih syarat untuk mendapat sertifikat pendidik bagi seorang dosen. Yang berikut adalah kedudukan, tugas, dan fungsi dosen. Nah, berdasarkan pada aturan ini, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan pada ayat 1 lagi dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oke, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen dalam pembelajaran, pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sehingga, sangat melekat kedudukan dosen itu sebagai tenaga yang profesional. Jadi, kata kuncinya adalah tenaga yang profesional. Apa sih tujuan untuk guru dan dosen ditetapkan sebagai tenaga profesional? Tentunya adalah bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa kita dituntut untuk memiliki ahlak yang bagus, kemudian sehat, kreatif, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis. Artinya, mampu memahami juga bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik karena saat ini kita ketahui bahwa pentingnya membangun inklusif pendidikan. Yang berikut berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. dosen wajib memiliki kualitas kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyarankan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sudah sangat jelas, salah satu indikatornya adalah harus sehat jasmani, rohani. Makanya kenapa? Setiap seorang dosen mendaftar di perguruan tinggi harus menunjukkan sikap sehat jasmani dan rohani. Juga harus memenuhi kualifikasi pendidikan, misalnya minimal S2. Bahkan beberapa kampus sudah menerapkan untuk minimal adalah pendidikan doktoral. Kualifikasi akademik dosen harus ditunjukkan dengan kualifikasi pendidikan tinggi program pasca seharjana yang teragreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Biasanya ada syarat bahwa kita harus lulus dari perguruan tinggi yang telah teragreditasi minimal B. Dua, dosen memiliki kualifikasi pendidikan. Yang pertama, lulusan program magister. Untuk program diploma atau program seharjana. Dan lulusan program doktor untuk program pasca seharjana. Jadi, untuk menjadi seorang dosen di lingkup pasca seharjana atau master harus memiliki latar belakang program pendidikan doktor. Yang ketiga, setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Yang keempat, ketentuan lain mengenai kualifikasi pendidikan dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Nah, biasanya di masing-masing perguruan tinggi akan menentukan bagaimana kualifikasi akademik yang diatur oleh senat perguruan tinggi masing-masing. Nah, bagaimana dengan status dosen? Jadi, dosen itu terdiri dari dua, dosen tetap dan juga dosen tidak tetap atau biasa disebut dengan dosen luar biasa. Yang kedua, jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari yang paling rendah adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan juga profesor. Yang ketiga, persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Sehingga, jika kita masih memiliki pendidikan S2, maka kita belum bisa untuk mendapatkan gelar profesor. Yang keempat, pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia mengenai status dosen dan juga jenjang akademik. Pada video selanjutnya, akan dibahas tentang hak dan kewajiban dosen serta bagaimana jenjang jabatan akademik dari masing-masing dosen. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa komen dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Wabilahi Tafiq Alidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.